Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali dengan Gading KNL Semoga kita sehat selalu Hari ini saya mengajak saudara-saudara untuk melihat aktivitas nelayan yang berada di tengah lautan Selamat menyaksikan Terima kasih telah menonton Kapal Motor Juragan Muda Atau kita singkat dengan KM Juragan Muda Inilah nama kapal yang berangkat hari ini Nama kapal ini sangat cocok Diberi nama Juragan Muda Karena seluruh awak kapal dan nahkodanya Rata-rata berumur 22 hingga 25 tahun Kapal ini dinahkodai oleh Rian Jarod dengan 3 awak kapal Sandi, Egis, dan Thomas Awak kapal ini terpaksa menggantikan posisi orang tuanya Karena orang tua mereka Tak sanggup lagi melaut Bagi mereka melaut itu adalah suatu kebanggaan Bukanlah tantangan Sebagai anak nelayan mereka harus menguasai seluruh jenis peralatan alat tangkap ikan untuk melaut Karena mereka telah belajar dari kecil Mempergunakan jenis alat tangkap yang digunakan di laut Beginilah suasana di saat mereka memasuki pintu muara untuk menuju ke lautan Walaupun gelombang besar Mereka harus percaya diri untuk melepaskan dari gulungan ombak tersebut Dan disinilah kemampuan nahkoda itu di uji Karena tidak sedikit nahkoda kapal yang gagal untuk melewati pintu muara ini Namun yang menjadi tantangan Bagi nahkoda bukanlah pintu muara Akan tetapi hujan dan badai di tengah lautan Inilah suasana di tengah lautan Setelah menempuh perjalanan puluhan mil ke tengah lautan Akhirnya mereka menyelusuri Dimana jaring ikan itu mau diturunkan Akhirnya mereka memutuskan untuk menurunkan jaring ikan di lautan ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton dalam pemasangan jaring ini panjangnya lebih kurang 25 yard kalau nelayan ini menyebutnya 25 cm berarti lebih kurang 2 km setelah selesai pemasangan saw kapal diturunkan kemudian mereka melakukan istirahat untuk beberapa jam ke depan bagi yang lapar dipersilahkan makan dan bagi yang sangat melah mungkin akan melangsungkan tidur untuk beberapa jam ke depan beginilah suasana di tengah lautan setelah jaring ikan diturunkan sudah saatnya jaring itu diangkat kembali karena hari menjelang maghrib inilah hasil tangkapan KM Juragan muda akhirnya mereka berhasil menjaring ikan di lautan ini selamat menikmati mungkin sampai disini dulu pertemuan kita apabila ada kesalahan dalam penyampaian ini saya mohon maaf dan mari dukung channel ini agar video selanjutnya mudah anda jumpai dan tekan tombol subscribe nya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati